Menyamakan visi Lebak akan menjadi seperti ini. Tiga pasangan calon bupati dan wakil bupati Lebak saling adu gagasan di debat pilkada Lebak yang digelar di Hotel Aston Serang Jumat Malam 25 Oktober 2024. Diketahui ketiga paslon tersebut, paslon nomor urut satu, Hasbi Asyidiki Jaipay dengan Amir Hamzah, paslon nomor urut dua, Dede Supriyadi dengan Firni Syafwitri, dan paslon nomor urut tiga, Sanuji Penta Marta dengan Dita Fajar Bayhaki. Paslon nomor urut satu, Hasbi Asyidiki Jaipay yang mengatakan, BKK meningkatkan infrastruktur jalan yang ada di Kabupaten Lebak. Saat ini jalan keundangan Pemgap Lebak sudah 75% dalam keadaan baik, namun sebanyak 1.617 jalan keundangan pemerintah desa yang masih kurang baik, sehingga nantinya akan ditingkatkan menjadi jalan keundangan kabupaten dan akan dibangun secara bertahap. Jalan desa ada 1.617 km, yang mana hanya 393 km yang sudah menjadi poros desa. Artinya masih ada 1.224 km jalan desa yang masih kurang baik. Paslon nomor urut dua, Dede Supriyadi mengatakan, dari data statistik tahun 2023 dari rasio untuk kesehatan di Lebak, satu rumah sakit itu 330 ribu yang diestimasikan rumah sakit 100 ribu. Maka pihak akan membangun puskesmas di setiap kecamatan yang rawat inapnya, saat ini memang ada 42 puskesmas, namun hanya 8 yang rawat inap. Nantinya akan ditingkatkan di setiap kecamatan puskesmas, rawat inap, dan ada dokter jaga. Dengan 8 puskesmas, rawat inap. Nanti pada saat kami menjabat, kita akan tingkatkan di setiap kecamatan, ada rawat inap, dan dokter jaga yang terus-menerus tidak pernah berhenti. Paslon nomor urut tiga, San Uji Penta Marta mengatakan, BK akan meningkatkan investasi, produktivitas, lirisasi, industrialisasi, berbasis pertanian, BK juga akan membangun sumber daya manusia yang unggul dan mampu bersaing. Kita akan membangun sumber daya yang unggul dan kompetitif. Sumber daya yang mampu bersaing, mampu bekerja, mereka punya kemampuan, keterampilan. Merubah anak-anak majoritas lulusan SD, mereka punya keterampilan, kemampuan, dan bekerja, mereka punya uang. Diketahui tema debat tersebut memajukan Kabupaten Lebak dengan meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan. Henda Herwawan, Jurnalis Bantan TV dari Serang memberitakan.